KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya telah terlaksana dengan baik dan lancar. Dan walaupun di tengah situasi yang sulit, Keketuaan Indonesia menghasilkan banyak hal sebagai upaya menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, dan menjaga kemakmuran kawasan. Di forum memang saya sampaikan bahwa setiap pemimpin yang hadir punya tanggung jawab yang sama-sama besar untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak menciptakan ketegangan baru. Dan di saat yang sama kita juga punya tanggung jawab untuk menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk menciptakan ruang dialog. Saya pastikan dunianya akan hancur jika konflik dan ketegangan di suatu tempat dibawa dan dijadikan tarik-menarik di tempat lain. Jika kita tidak mampu mengelola perbedaan, kita akan hancur. Jika kita ikut-ikutan terbawa arus rivalitas, kita akan hancur. Dunia ini butuh jangkar, butuh penetral, butuh safe house. Dan saya bisa pastikan bahwa sampai saat ini ASEAN telah berada pada track yang benar untuk bisa menjalankan peran tersebut, menjadi kontributor stabilitas dan perdamaian, serta menjadi epicentrum of growth. Setelah melalui proses yang panjang dan sulit, akhirnya kita berhasil mensepakati EAS Leaders Joint Statement mengenai epicentrum of growth. Sekali lagi, ini bukan proses yang mudah, menarik geopolitik yang sangat kental, mengingatkan saya seperti saat G20 di Bali. Tapi, Alhamdulillah, konsensus tercapai. Selain itu, ASEAN sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik, terus bekerja keras, berkalup, berkolaborasi, dan mengajak seluruh pihak untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia dan ASEAN juga terus mensuarakan kepentingan negara-negara Pasifik, kepentingan negara berkembang, termasuk hak untuk mensejahterakan rakyatnya melalui hilirisasi industri. Dan kesepakatan di bidang ini, Alhamdulillah juga berhasil kita capai untuk pengembangan end-to-end ekosistem EV yang didukung penuh oleh RRT Jepang dan Korea. Terakhir, terkait Myanmar, ASEAN akan terus melanjutkan upaya. Indonesia, melalui keketuaannya, telah menyampaikan lima langkah ASEAN untuk membantu Myanmar. Salah satunya, melalui pembentukan mekanisme Troika. Indonesia, melalui pembentukan mekanisme